Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan yang berbahagia Dalam video ini saya akan mencoba menguraikan Artikulator atau alat ucap Yang selama ini kita pahami Nah alat ucap yang perlu kalian ketahui Itu ada beberapa Dan ini mestinya bisa kalian hafal Kenapa? Karena kalian adalah masiswa Program studi pendidikan bahasa Indonesia Otomatis kalian harus mengetahui dasar-dasar Dalam cabang ilmu linguistik Terutama fonologi Artikulator adalah alat ucap Yang nantinya akan berperan dalam pembentukan sebuah bunyi Bunyi-bunyi yang saya hasilkan dari awal sampai dengan saat ini Adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh artikulator Salah satunya ya Salah satunya adalah oleh peran serta artikulator Selain proses kerjanya Nah kalian perlu tahu dulu Apa saja artikulator-artikulator yang ada dalam Organ ucap manusia ini Untuk mengetahui atau nanti dapat memahami juga Nama-nama bunyi berdasarkan artikulator yang berperan Oleh karena itu artikulator-artikulator ini usahakan kalian hafal Sehingga nanti dapat mengetahui tanpa menghafal nama-nama bunyi Jadi nama-nama bunyi itu nanti dapat dilihat dari proses kerjanya Itu yang pertama Dan juga bisa dilihat dari dengungannya Dan juga yang terakhir bisa dilihat dari Artikulator apa saja yang terlibat dalam Pembentukan bunyi tersebut Nah kali ini saya akan membahas apa saja artikulator-artikulator tersebut Di halaman berikutnya Nah ini adalah alat ucap yang saya ambil Atau sumbernya adalah Verhar Dalam Marsono Nah ini adalah alat ucap dari nomor 1 Dari nomor 1 hingga nomor 25 Nah ini silahkan nanti kalian baca saja ya Mulai dari paru-paru kemudian hingga rongga hidung Tapi ada beberapa bagian-bagian yang memang wajib kalian hafal Ya wajib kalian hafal Bagian-bagian apa saja Ya itu adalah bagian-bagian yang saya berikan tanda nih Tanda-tanda senyum ini adalah tanda-tanda yang perlu kalian hafal Karena apa? Karena nanti akan berhubungan dengan penamaan-penamaan bunyi Yang ada di materi berikutnya Oke kita bahas satu persatu ya Yang pertama Yang nantinya akan berpengaruh terhadap penamaan bunyi Itu adalah batang tenggorokan atau faring Ya nanti namanya disebut dengan faringal Nah itu posisinya dimana? Kita lihat ini nomor 2 Nomor 2 oke Oke ini disebut dengan batang tenggorokan Kemudian faring ya Kemudian laring Laring nomor 3 Ini nomor 3 sepanjang ini disebut dengan pangkal tenggorokan Disini ya Ini kurang lebih ini Ini adalah pangkal tenggorokan Nah kemudian Nanti ada pita suara Pita suara di nomor 4 Bisa kamu lihat disini Ini adalah pita suara Ini akan kembang kepis Sesuai dengan bunyi yang kita hasilkan Kemudian Selanjutnya Epiglotis Epiglotis itu ada di nomor 9 Nah di nomor 9 ini Nah nanti peran epiglotis ini Untuk membuka dan menutup Ya jadi kalau menutup Nanti bunyinya disebut dengan glotal Karena Dilakukan oleh epiglotis Nah ini nanti menutup Pita suara Sehingga tertahan sebentar suara tersebut Kemudian nanti akan ada akal lidah Akal lidah Itu ada di nomor 10 Nah ini akal lidah ya Kemudian selanjutnya ada pangkal lidah Nah nanti yang berperan itu adalah pangkal lidah Pangkal lidah itu disebut Dorsum Atau dorsal Namanya nanti Dorsal Nah ini nomor 11 Nomor 11 ini Nah ini adalah pangkal lidah Atau lidah bagian belakang Kemudian selanjutnya Ada lidah bagian tengah Disebut dengan medium Atau medial Nomor 12 Lanjut lagi Daun lidah itu Namanya Laminum Laminal Banyak namanya ya Nomor 13 Nah oke lanjut lagi Ada ujung lidah Disebut dengan Apex Atau apiko Atau apikal Macam-macam namanya Nomor 14 Ini ujung lidah Bisa kamu lihat Ini ada ujung lidah Kemudian ada anak tekak Yang disebut dengan Ufular Ya atau ufula Ya nomor 15 Ini ufula yang Apa ya Bisa disebut dengan Amandel mungkin Mungkin gitu ya Lanjut lagi Ada Langit-langit lunak Nah langit-langit lunak Di atas pasti Nah ini langit-langit ya Langit-langit tapi yang lunak Adalah yang bagian belakang Nomor 16 Ini langit lunak Kemudian Ini disebut dengan Velar Atau velum Gitu ya Kemudian Langit-langit keras Palatal Ini nomor 17 Ini langit-langit keras Namanya palatum Nanti bunyinya disebut dengan Palatal Kemudian ada Gusi Gusi Ya gusi Gusi belakang ya Khususnya ya Yang dapat menghasilkan bunyi Gusi belakang itu disebut dengan Alveolum Nah bunyinya nanti disebut dengan Alveolar Nah ini nih Di belakang gigi nih Itu ya Nomor 18 Kemudian di bawahnya juga nih Ini namanya Alveolar Tapi yang Yang berperan biasanya adalah Gusi bagian atas Alveolum ya Kemudian selanjutnya ada Gigi bagian atas Dan gigi bagian bawah Sama saja Sama-sama dentum Nah ini dentum Nah bunyinya nanti disebut dengan Dental Lanjut lagi Bibir Atas Dan bibir bawah Sama-sama Labium Namanya Nah bunyinya disebut dengan Labial Nah selebihnya silahkan kalian cek aja Disini Tuh ada Mulut Rungga mulut Rungga hidung Nah ini hidung ya Rungga hidung Oke nanti Nama-nama ini akan berpengaruh terhadap Nama bunyi Contoh begini deh Contohnya kita mengucapkan bunyi B B Nah oke rasakan Bunyi B ternyata itu Di Kita lakukan ya Bunyi B itu Dihasilkan Atas peran serta Bibir Bawah Dan bibir atas B Coba rasakan B Oh ya bener Ternyata Kalau misalnya bibir kita tidak saling menutup Kemudian membuka lagi Maka B tidak akan dihasilkan Menjadi W Nah itu Jadi W ya Bukan jadi B Nah ini Ini disebut dengan bunyi Bilabial Namanya kan labium tadi ya Namanya labium Kemudian karena ini ada perpaduan antara dua bibir Bibir bawah dan bibir atas Maka disebut dengan bunyi Bilabial Nah itu contoh tuh Contoh nama bunyi dari Perpaduan atau artikulator yang memang berperan Dalam pembentukan bunyi tersebut Oleh karena itu saya berharap Kalian menghapal nama-nama yang sudah Saya berikan ini Sehingga nanti tidak kesulitan dalam memberikan nama Dari bunyi-bunyi tertentu Oke selamat menghapal Ya Karena ini adalah bagian terpenting dalam fonologi Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh